Halo pendadar, ini adalah laptop pekerja industri kreatif. Laptop ini punya semua yang dibutuhkan untuk industri kreatif dengan harga yang cukup terjangkau dan mempunyai layar OLED yang sangat dibutuhkan dengan target penggunanya. Langsung aja kita bahas and let's check it out. Ini adalah Asus VivoBook 15 OLED. Memiliki desain bodi kekinian dengan logo Asus VivoBook di belakangnya membuat laptop ini sangat cocok untuk kalian pekerja industri kreatif yang butuh laptop dengan tampilan minimalis namun tetap berkelas. Walaupun memiliki layout dengan ukuran 15,6 inch, Asus membuat lapisan bezel laptop ini cukup tipis di sisi-sisinya. Ditambah ketebalan bodi yang juga cukup tipis, membuat laptop ini sekilas terlihat mirip dengan laptop 14 inch. Saat pertama kali kalian membuka laptop ini, kalian akan langsung bisa melihat desain touchpad yang sangat lebar. Asus memberi nama desain touchpad ini dengan nama yang panjang dan agak ribet diomongin, yaitu New Mega Size Silk Smooth Touchpad. Nah, namanya sudah susah. Dari sisi keyboard, laptop ini memiliki layout keyboard full size lengkap dengan numpad. Gak seperti kakaknya Asus VivoBook 16X OLED. Keyboard pada laptop ini terlihat lebih sederhana dan minimalis. Hanya tombol enter saja yang jadi pembeda antar keycaps-nya. Cocok banget nih untuk kalian yang ingin menggunakan laptop minimalis, tapi tetap terlihat elegan. Dan gak lupa juga, mereka menyematkan fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power di sisi kanan atas keyboard. Lamp top dengan layar panel OLED 15,6 inch ini punya color gamut yang sangat tinggi, kontras rasio terbaik, dan respon time yang sangat cepat. Layar dari Asus VivoBook Pro 15 OLED ini juga udah tersertifikasi Pantone Validated, yang bikin luas warna di layar ini sangatlah luas dan cocok banget buat kalian para content creator. Untuk color gamutnya setelah dikalibrasi mendapatkan sRGB 100%, NTSC-nya 97%, Adobe RGB-nya 99%, dan DCI-P3-nya 100%. Mentok semua dan sangat cocok untuk content creator. Untuk bagian IO port-nya di laptop ini bisa dibilang sudah cukup lengkap. Punya 1 USB Type-C, serta punya 3 USB Type-A yang sayangnya. Dua port-nya masih menggunakan USB 2.0 dan satunya lagi USB 3.0. Selain itu punya HDMI 1.4, satu combo audio jack, dan juga microSD card reader yang mungkin berguna, yang sangat berguna pastinya untuk content creator. Dari sisi konektivitas, Asus sudah menyematkan Wi-Fi 6, yang kecepatan konektivitasnya bisa mencapai 9,6 Gbps, serta sudah didukung Bluetooth 5.0. Nah, untuk di sektor audio, Asus mempercayakan kepada Harman Kardon. Tapi hasilnya menurut kami kurang memuaskan, bukan berarti suaranya pelan atau jelek banget. Suaranya tetap keras, bass-nya juga terasa cukup dalam, namun untuk treble terasa sangat berlebihan, saat diatur volume di maksimal. Dari sisi software, Asus menyematkan software DTS Audio Processing untuk meningkatkan pengalaman audio di laptop ini. Namun, saat pengujian kualitas audio, laptop ini masih terasa agak kurang, walaupun sudah dioptimasi menggunakan DTS Audio Processing. Nah, untuk webcam-nya sendiri bisa dibilang standar, punya spesifikasi 720p 60fps. Walaupun produksi warnanya cukup baik, tapi masih terlihat banyak noise, apalagi jika kalian ada di dalam ruangan dengan pencahayaan yang kurang baik. Sama seperti kakaknya pada laptop ini, Asus juga menyematkan fitur privacy shutter. Fitur ini memungkinkan kalian bisa menutup webcam kalian secara manual agar privasi kalian lebih terlindungi lagi. Fitur yang simple sebetulnya, tapi bisa sangat bermanfaat untuk para penggunanya. Untuk urusan storage, pastinya sudah menggunakan SSD. Kalau kalian tertarik untuk beli laptop ini, laptop ini sudah ada 3 varian storage yang bisa kalian pilih, mulai dari 256GB sampai 1TB. Tapi untuk laptop yang kami review di sini, menggunakan SSD 512GB SSD NVMe. Dari pengujian yang kami dapatkan, SSD NVMe yang tertanam pada laptop ini punya kecepatan di angka sekitar 3000-an MB per second. Mirip-mirip dengan kakaknya, yaitu Asus Vivobook 16X OLED. Nah, untuk memorinya, kedua keping udah ditanam di motherboard-nya dengan ukuran 16GB, dengan kecepatan 3200MHz. Harusnya sih sudah cukup memenuhi untuk berbagai kegiatan yang menyangkut pekerja industri kreatif. Ngomongin soal performance, laptop untuk para pekerja di industri kreatif pastinya harus didukung komponen yang cukup kenceng untuk kegiatan desain dan content creation. Menggunakan AMD Ryzen 5 5600H yang memiliki 6-core 12 threads, serta turbo boost clock up to 4,2 GHz, pastinya dengan prosesor ini software Adobe, SketchUp, Lumion, dan kawan-kawan lainnya pasti udah bisa dilibas. Ditambah lagi GPU yang sudah menggunakan RTX 3050. Kalian khususnya para desainer atau content creator bisa banget memanfaatkan tensor core yang ada di VGA-nya untuk mempercepat proses rendering 3D khususnya. Untuk manajemen suhunya, Asus sudah menyematkan 2 fan dan 2 heatpipe. Untuk intake yang sendiri berada di bagian bawah laptop dengan lubang yang cukup banyak. Sementara exhaust ada di bagian engsel kiri dan kanan. Selain itu, karena ini adalah laptop yang ditujukan untuk kalian pekerja industri kreatif, Asus juga menyematkan software khusus bernama Asus ProArt Creator Hub. Dalam software ini, kalian bisa mengakses informasi sistem pilihan fan profile, color calibration, dan WordSmart untuk membantu task group. Di sisi lain, Asus juga masih menyematkan aplikasi My Asus untuk menyempurnakan pengaturan lain di laptop ini. Untuk menguji manajemen suhu dan stabilitas performa di laptop ini, kami menggunakan aplikasi Sunabence R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali. Berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius pada mode fan full speed. Suhu idle yang kami dapatkan ada di sekitar 50an derajat Celcius, sementara suhu maksimalnya yang dicapai ada di angka 93 derajat dengan suhu rata-rata saat full loadnya ada di angka 80 derajat Celcius. Masih termasuk suhu yang wajar untuk laptop thin and light. Selain itu, walaupun ada di kondisi full load dan menggunakan profile performance mode untuk fan-nya, ternyata suara yang dihasilkan juga masih cukup kedap dan nggak berisik sama sekali. Sehingga ini bisa jadi nilai plus untuk kalian yang butuh suasana tenang ketika menggunakan laptop ini. Untuk hasil benchmark-nya di Sunabence R23 menurut kami sudah cukup memuaskan dengan rata-rata di angka 8.800. Kami juga menguji performa, produktivitas, dan rendering dengan beberapa software lainnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Laptop ini memang bukan ditujukan untuk gaming, tapi ternyata laptop ini masih sangat sanggup untuk main game kompetitif, bahkan AAA. Tapi tentunya dengan settingan grafis yang disesuaikan. Untuk menguji kemampuan gaming-nya, kami menggunakan beberapa game kompetitif dan AAA. Serta nggak lupa juga kita tes dengan pengujian synthetic benchmark. Berikut adalah hasilnya. Nah, bagaimana sekarang soal daya tahan baterainya? Untuk menunjang kegiatan kalian di luar rumah, pastinya laptop ini butuh baterai yang besar. Biar awet gitu baterainya. Untuknya, Asus menyematkan baterai berkapasitas besar, 63Wh untuk ukuran laptopnya. Laptop ini bisa bertahan sampai 8 jam 42 menit saat diuji dengan PCMark 10 Modern Office battery test dengan skenario brightness 50%, serta pengaturan fan ada di whisper mode. Dengan performa baterai seperti ini, harusnya udah bisa banget kalian pakai laptop ini untuk kerja di luar sambil ngopi-ngopi cantik. Kesimpulannya, dengan segala kemampuannya terbuktikan kalau laptop ini memang dirancang untuk kalian pekerja industri kreatif, baik itu untuk konten creator, atau videographer, atau fotografer, dan kawan-kawan sejenisnya. Desain laptop ini juga elegan dan nggak terlalu mencolok. Layar OLED-nya juga mampu memberikan warna dengan akurasi yang sangat-sangat baik. Serta nggak lupa juga, laptop ini pakai AMD Ryzen 5000 Edge Series yang punya jumlah core dan multi-thread lebih banyak ketimbang prosesor x86 sejenis di kelasnya. Dan arsitektur 7nm-nya, ini menghadirkan performa yang cukup kenceng, ditambah dengan GPU RTX Series yang bikin kalian bakal betah untuk kerja lama dengan menggunakan laptop ini. Untuk gamenya juga cukup asik, untuk CSGO atau Valorant bisa didapat sekitar 100-200 fps, Dota itu sekitar 100-an fps juga. Untuk game-game AAA masih bisa didapatkan sekitar 60-an fps tentunya dengan konfigurasi grafik yang disesuaikan. Nah, untuk harganya, kalian bisa mendapatkan laptop ini dengan harga Rp 16.299.000. Harga menarik bukan untuk sekelasnya dan apa yang ditawarkan oleh Asus ini sendiri. Dan kalau misalnya kalian minat, langsung aja cek marketplace. Kalian langsung beli atau kalian misalnya sudah punya dan kalian udah punya experience seperti apa, kalian langsung bisa aja komen di kolom komentar kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Atau buat yang belum beli, kalau mau nanya-nanya langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, itu udah tadi review Asus VivoBook 15 OLED M 3500 kali ini. Dan tentunya jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan jangan lupa juga kunjungi ke pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi, khususnya di bidang IT. Join Lensquare dan Discord server kami. Follow social media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue, Rodi. Stay kreatif. Yuk, keren.